selamat menikmati jelajah One Pesantren One Product Jawa Barat serta jelajah investasi Makassar pagi ini bisnis Indonesia kembali menggelar jelajah bertajuk jelajah BUMN berahlak mendorong perubahan 2023 saya Astari akan memandu jalannya rangkaian acara pada hari ini kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat Bapak Kartika Wiryo Atmojo Wakil Menteri BUMN 2 Bapak Rudi Asturida Korporat Sekretari Bank Mandiri Bapak Riki Andriano Vice President Corporate Communication Bank Mandiri Bapak Gregorius Adi Trianto Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Ibu Seli Adriatika Kadif Konstitusional Relations Mind ID Bapak Fajar Joko Santoso Vice President Corporate Communication Pertamina Persero Bapak Agustinus Handoko Vice President Corporate Communication Jam Krindo Bapak Dodi Agung Head of Corporate Communication Bank BTN Bapak Budi Pratomo Group Head Management Integrasi Pelindo Bapak Bobby Hardian Group Head Perencana Strategis Pelindo Dan jajaran direksi Bapak Budiarsa Sastrawinata Komisaris Bisnis Indonesia Group Ibu Dorothea Samola Komisaris Bisnis Indonesia Group Ibu Lulu Terianto Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Ibu Maria Ye Benyamin Bapak Heri Terianto Serta Bapak Camdan Perwoko Sebelum memasuki acara pelepasan jelajah BUMN 2023 Mari bersama kita simak video berikut ini Selamat menyaksikan Sebagai mesin penggerak perekonomian nasional BUMN memainkan peran kunci Dalam mewujudkan kesejahteraan Dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia Kehadiran perusahaan plat merah Untuk mengelola sektor perekonomian Yang berhubungan dengan jat hidup orang banyak Merupakan amanat dari konstitusi Untuk mendukung peran strategis dari BUMN Bisnis Indonesia kembali menggelar Reportase Lapangan Melalui program Jelajah BUMN 2023 Jelajah BUMN kan menyajikan informasi terkini Seputar perkembangan kinerja BUMN 2023 Baik infrastruktur, telekomunikasi, logistik, energi Hingga pembiayaan Melalui Jelajah BUMN 2023 Besar harapan kami untuk dapat memberikan Ulasan komprehensif dan mendalam Kepada pembaca bisnis Selama reportase ini berlangsung Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini Mari kita saksikan bersama Sambutan pembukaan Yang akan diberikan oleh Bapak Budiarsa Sastrawinata Selaku Komisaris Bisnis Indonesia Group Kepada Bapak Budiarsa kami persilahkan Yang terhormat Bapak Kartika Viryot Mojo Wakil Menteri BUMN Rekan-rekan dari keluarga besar BUMN Teman-teman bisnis Indonesia Selamat pagi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena hanya atas berkenanyalah Kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini Di acara pelepasan Jelajah BUMN 2023 Kali ini Sebagai mesin penggerak perekonomian nasional BUMN memainkan peran yang sangat strategis Karena mengelola berbagai sektor perekonomian Yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak Dalam beberapa tahun terakhir Implementasi nilai-nilai ahlak Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Terbukti menguatkan transformasi BUMN Dalam berbagai aspek Mulai dari bisnis Pemberdayaan masyarakat Hingga pemeliharaan lingkungan Setelah sebelumnya sukses menggelar program Jelajah BUMN bukan jago kandang Dan Jelajah BUMN untuk Indonesia Pada tahun ini Bisnis Indonesia Group Kembali menggelar Jelajah BUMN 2023 Dengan tajuk Jelajah BUMN Berakhlak Pendorong Perubahan Program ini merupakan reportase lapangan Yang memotret dan menyajikan Berbagai terbosan korporasi BUMN Sebagai sumbangsi nyata Kepada negeri dan rakyat Indonesia Kami sebagai grup media yang eksis Selama lebih dari 37 tahun Turut mendukung nilai-nilai ahlak BUMN Dengan menyajikan berita yang komprehensif Agar dapat menjadi informasi yang berguna Bagi masyarakat Adapun hasil reportasi Jelajah BUMN 2023 ini Dapat Bapak Ibu ikuti di harian Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia.id Bisnis.com Dan media jejaring Bisnis Indonesia Group Kami ingin mengucapkan terima kasih Kepada berbagai pihak Khususnya Kementerian BUMN Serta korporasi-korporasi yang turut mendukung Berlangsungnya program Jelajah BUMN 2023 ini Akhir kata mari kita bersama-sama mendoakan Agar tim Jelajah BUMN 2023 Dapat menjalankan tugasnya dengan lancar Dan menghasilkan konten terbaik Bagi pembaca Hati-hati dalam perjalanan Dan semoga kembali dalam keadaan sehat Bersama meraih sukses Terima kasih Terima kasih Bapak Budiarsa atas sambutannya Untuk acara selanjutnya Kami memohon kesediaan Bapak Kartiko Wirio Atmojo Wakil Menteri BUMN II Untuk memberikan kata sambutan Kepada Bapak Kartiko kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sehat terhadap kita semua Saya hormati Komisaris Bisnis Indonesia Group Pak Budiarsa Teman saya, baik Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Bu Maria Yuliana Benyamin Pak Heri dan seluruh rakyat dari bisnis Dan semua rakyat-rakyat dari Kementerian BUMN Dan para perusahaan yang Partisipasi dalam program pada pagi hari ini Bapak-Ibu sekalian Dalam tiga setengah tahun terakhir BUMN melakukan transformasi yang besar Dimana salah satu yang kita lakukan adalah Menempatkan ahlak Sebagai core values daripada seluruh BUMN Nah menarik Tadi seperti sampaikan oleh Pak Budiarsa Bahwa BUMN ini punya dua fungsi besar Fungsi satu sebagai agent of development Fungsi kedua sebagai value creator Nah ahlak ini sebenarnya balance Bapak-Ibu bahwa ahlak ini Ada aspek agent of development Disitu ada amanah Ada loyal, ada harmonis Tapi ada aspek korporasinya Dimana disitu ada kompeten Ada adaptif dan kolaboratif Nah kita menggabungkan bahwa Insan BUMN harus insan yang mempunyai Kemampuan dan value yang berimbang Antara kemampuan dalam mengelola Penugasan-penugasan agent of development Tapi juga harus mampu dan kompeten Dalam beradaptasi dan menciptakan Keuntungan Dalam berbagai bisnis yang kita kelola Nah ini sebenarnya tantangan yang cukup kompleks Bahwa kita harus membalance selalu Dalam berbagai aktivitas kita Antara mendeliver value buat masyarakat Social value Tapi juga mendeliver value buat Stakeholders dan shareholders Dalam bentuk profit, dividend dan sebagainya Termasuk peningkatan market cap Dari perusahaan-perusahaan BUMN yang telah listet Jadi ini tantangan kami ini berat Dan memang kami harus membalance Dan bisa menciptakan future leaders Yang mampu melakukan delivery Dari dua bedang ini secara bersamaan Bapak-Ibu sekalian tentunya kami bersyukur Bahwa Indonesia secara konsisten Telah telus mendukung program Transformasi kami Dengan jelajah BUMN Dan saya rasa waktu yang tepat Tahun ini mengambil konteks BUMN berahlak Pendanaan perubahan Dimana nanti kami berharap Bahwa tim jelajah Bisa melihat berbagai aktivitas Dan aset BUMN Yang menunjukkan Transformasi yang telah kita lakukan Saya rasa banyak program yang telah ditetapkan Nanti saya juga akan beri pasukan Ke Pak Heri Mulai dari program terkait dengan Pemuluhan ekonomi nasional Kemudian bagaimana transformasi teknologi Di bidang telekomunikasi dan digital Perbaikan dari sisi akses UMKM Pembiayaan UMKM Tadi saya sampaikan mengenai Cabang senyum Dimana ada sekarang program Integrasi antara Pegadaian BRI dan BNM Yang sekarang mempunyai Sentral Lainan Ultramikro Di berbagai daerah Indonesia Kemudian berbagai pembahasan infrastruktur Mulai dari airport Seaport Tol yang ada di Jawa Nanti bisa dilihat Kemudian juga bisa melihat Aset-aset yang merupakan produk Daripada penyertaan modal nasional Penyertaan modal negara Karena kita tahu bahwa Isu PMN selalu menjadi isu yang Diangkat Dan kami ingin juga menunjukkan Bahwa PMN ini menghasilkan juga Aset-aset yang memberikan manfaat Buat masyarakat Seperti tol trans jawa dan sebagainya Dan kemudian juga bagaimana BN bisa meng-create Penerimaan negara Dalam bentuk dividen dan pajak Yang signifikan sekali Tahun ini kita memberikan Penerimaan negara Dalam bentuk dividen yang tertinggi Dalam sejarah 80 triliun Dan kemarin dalam Nota keuangan negara Disebutkan bahwa memang Peningkatan kita termasuk yang signifikan Dari penerimaan negara Dan tentunya kami berharap Bahwa bisnis Indonesia Bisa menjadi jembatan Yang memberikan informasi Dan konten kepada masyarakat Yang berimbang Tadi saya diskusi dengan beberapa Pak Budi Arsa Pak Ayri Bu Maria Bahwa BUMN ini Brandingnya berat Karena kalau kita bicara produk Kita bicara mengenai living Mengenai telekomsel Mengenai BRIMO Masyarakat melihat itu Sebagai produk yang baik Termasuk Garuda yang baru saja Mendapat penghargaan Sebagai best airline crew In the world 2023 Tapi begitu kita mengenai BUMN Yang muncul di media Pasti BUMN Terkait dengan Permasalahan Jiwasraya Waskita Mandalika Sekarang rame Nah Jadi Interesting bahwa Masyarakat belum bisa mengkonek Antara produk layanan Yang dirasakan sehari-hari Manfaat yang dirasakan sehari-hari Dengan Isu-isu yang selalu ada di BUMN Kami mengakui Dan terus berusaha Termasuk dalam konteks ahlak Melakukan penertiban Perbaikan Bahkan pendidikan hukum Supaya berbagai kasus ini Semakin lama Semakin kecil Namun kami menyadari juga Dengan span of control kita Yang besar sekali Selalu ada Isu yang harus kita tangani Yang belum selesai Nah ini kita ingin Dukungan dari teman-teman media Tersusun-teman Indonesia Bagaimana membalance Dan mengedukasi masyarakat Bahwa delivery Daripada program BUMN ini Demikian luas Dan menjangkau berbagai Aspek masyarakat Dan tentunya Masih ada isu-isu Yang kita selesaikan Yang merupakan bagian Dari tantangan kita ke depan Ini yang kita ingin selalu balancing Dan tugas kami berat Pak Budarasa Karena BUMN ini Sangat identik juga Dengan pemerintah Jadi kalau BUMN diserang Pemerintah pun diserang juga Nah ini Tentu kaitannya dengan politik juga Bagaimana kita membuat BUMN ini bukan lagi menjadi Kota-kota bulan-bulanan Dalam konteks Serangan politis Karena ini tentunya Seperti sekarang lagi rame Mengenai isu mandalika Lagi rame soal isu vendor-vendor BUMN Selalu seperti itu Nah kami berbahagia bahwa Tentu rekan-rekan media mainstream Dalam hal ini BUMN Indonesia Selalu mendukung kami Untuk membalance berita-berita Yang tentunya Ini semua pasti clickbait lah Ini bagian dari tantangan kita Sehari-hari bagaimana Menghandle Mengedukasi Menetralisir Dan membalance Berita yang muncul di masyarakat Dan berbagai opini yang muncul di masyarakat Sekali lagi Terima kasih Atas dukungan dari BUMN Indonesia Dan kami mengucapkan selamat Kepada tim Jelajah BUMN berakhlak Menurut perubahan Semoga persenalanannya Baik Menyenangkan Aman Dan bisa mendapatkan konten Dan berita-berita yang positif Buat BUMN Dan tentunya buat Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Kartika Untuk sambutannya Kami mohon untuk Bapak Tetap di atas panggung Untuk melakukan Pelepasan jelajah BUMN 2023 Kami undang juga Kepada Bapak Budiarsa Ibu Lulu Terianto Ibu Maria Benyamin Bapak Heri Terianto Dan Bapak Camdan Purwoko Untuk secara simbolis Melepas mobil tim jelajah BUMN 2023 Mari bersama-sama Kita hitung mundur 5 4 3 2 1 Selamat jalan Kami ucapkan Kepada tim jelajah BUMN 2023 Selamat bertugas Dan semoga sukses Kami mengundang seluruh tamu undangan Untuk naik ke atas panggung Dan kita akan melakukan sesi foto bersama Versylem I used to roll the dice Feel the fear in my enemies eyes Listen as the crowd would sing Now the old king's dead Long live the king One minute I held the key Next the walls were closed on me Kami ucapkan selamat jalan kepada tim jelajah dan kepada para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. PT Bank Mandiri Persero TBK, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Persero TBK, PT Pelabuhan Indonesia Persero, PT Hyundai Motors Indonesia. Serta kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN Republik Indonesia yang senantiasa mendukung program jelajah BUMN 2023. Terima kasih juga untuk para pendukung acara, tanpa dukungan Anda sekalian program jelajah BUMN 2023 tidak akan terselenggara dengan baik. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, demikianlah seluruh rangkaian acara pelepasan jelajah BUMN 2023 kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah bersedia hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Kami mohon maaf bila ada kurang yang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.